Pemirsa Kepala Kantor Staff Kepresidenan Muldoko menekankan lima hal arahan Presiden Jokowi Dodo terkait UMKM. Salah satunya adalah pentingnya digitalisasi UMKM. Dalam kunjungannya, Muldoko melihat langsung produk UMKM yang dipamerkan dalam bazar pasar murah UMKM dari beberapa kota dan kebupaten di Jawa Tengah. Meski sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19, namun UMKM memiliki daya tahan. Sehingga untuk bisa terus berproduksi, pemerintah memberikan insetif sebesar 2,4 juta rupiah. Saat kegiatan pameran bazar UMKM yang berlangsung di halaman rumah dinas Bupati Pekalongan pada 27 Desember lalu, Kepala Kantor Staff Kepresidenan Muldoko mengatakan UMKM perlu melakukan diversifikasi hal baru yang terus dikembangkan agar tidak stagnan. Presiden menekankan arti pentingnya dari digitalisasi UMKM. Saya sangat semangat kalau melihat perkembangan UMKM di Indonesia, karena memang UMKM di Indonesia itu menjadi backbone dari perekamanan nasional. Kemarin kita diantang COVID-19, pada awalnya UMKM memang cukup merasakan. Tapi Alhamdulillah, dalam perkembangannya ternyata UMKM punya daya tahan yang sangat tinggi, sehingga dia bisa supaya. Lebih lanjut, Muldoko berharap pelaku UMKM terus didukung untuk mendapatkan kemudahan dari pemerintah dan perbankan, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Sehingga bila UMKM memerlukan dukungan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk kebutuhan tersebut. Anu seniki, data sepintar menit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.